Selanjutnya pelaku usaha rumahan bawang goreng di Kabupaten Nangarang, Banten tercekik gara-gara tingginya harga bawang merah di pasaran. Agar tidak merugi, ia terpaksa mengurangi jumlah produksi. Sementara di lambungan Jawa Timur, produsen kue basah menurun omsetnya akibat meroketnya harga gula pasir. Upaya menaikkan harga jual agar tidak rugi, justru membuat pelanggan enggan membeli. Mahalnya harga bawang merah di pasaran membuat pemilik usaha rumahan bawang goreng di Kejamatan Panongan, Kabupaten Nangarang, Banten, Bersa. Harga bawang merah yang saat ini tembus Rp80.000 per kilogram, membuat pemilik usaha bawang goreng harus putar otak agar usahanya tetap berjalan. Salah seorang pemilik usaha bawang goreng, Heri Sutyono pada minggu sore menyebut, berbagai siasat dilakukan untuk meminimalkan kerugian, salah satunya adalah menaikkan harga jual. Satu toples bawang goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000, kini dinaikkan menjadi Rp27.000. Sedangkan untuk bawang goreng kemasan plastik, harga jual tidak dinaikkan, namun takarannya dikurangi dari biasanya. Selain menaikkan harga jual, Heri juga mengurangi jumlah produksi dari satu ton menjadi 300 kilogram per bulan. Heri juga mengaku tingginya harga bawang membuat omset usahanya turun drastis. Ia berharap harga bawang merah di pasaran segera kembali normal agar usahanya tidak gulung tikar. Berapa persen mas berkurangnya mas? Bisa 50 persen lebih sih, 65 persenan sih kalau dilihat dari produksinya juga gitu. Biasanya dapat berapa sekarang dapat berapa per hari mas? Nah perharinya bisa kurang lebih 2 jutaan, sekarang ya 1 juta aja kurang udah ini, apa namanya, ekstra banget itu. Kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir yang sepekan terakhir berada di kisaran Rp18.000 per kilogram. Tingginya harga gula pasir ini berdampak pada pelaku UMKM di bidang makanan. Hal ini dirasakan Yuan Ning Si yang menggeluti usaha produksi kue basah. Ditemui minggu siang Yuan Ning Si mengaku terpaksa menaikkan harga jual kue Winko miliknya karena tingginya harga gula pasir yang menjadi salah satu bahan baku utama. Jika sebelumnya dirinya menjual kue Winko dengan harga Rp35.000 per kotak, kini Yuan Ning Si terpaksa menaikkan harga jual menjadi Rp40.000 per kotak. Namun langkah itu dikeluhkan sejumlah pelanggan. Akibatnya angka penjualan kuenya berkurang dan omsetnya pun menurun drastis hingga 50%. Yuan Ning Si dan para pelaku UMKM di Lamongan berharap pemerintah menurunkan harga gula pasir, juga harga bahan pangan lainnya. Hal tak berbeda jauh juga dilakukan pembuat tahu dan oncom di desa Purwoda di dalam kebupaten Lampung Selatan. Tingginya harga kedalai memaksa para produsen tahu serta oncom ini mengurangi ukuran daripada menaikkan harga. Tingginya harga kedalai ini dirasakan para pembuat tahu dan oncom sejak akhir bulan Maret. Selain harga yang mahal, stok kedalai di pasar pun tidak melibah. Salah satu produsen tahu, Septiana Sari mengaku kini mengurangi jumlah produksi. Semula 100 kg menjadi 50 kg dengan penurunan omset mencapai 40%. Pernah produsen berharap pemerintah bisa mencegah harga naik lebih tinggi lagi sehingga usaha mereka bisa tetap berjalan di meliputan CNN Indonesia.